Satuan Lantas Polis Jepura kamis kemarin menggelar operasi lalu lintas dengan Sandi Operasi Patu Jaya 2020 terhitung mulai tanggal 23 Juli hingga 5 Agustus. Operasi Patu Jaya tahun 2020 kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dimana pada tahun sebelumnya operasi patu kepolisian fokus pada penindakan penegakan hukum. Tahun ini sangat berbeda mengingat virus COVID-19 yang masih mewabah sehingga operasi patu kali ini yang dikedepankan lantas Polis Jepura yaitu preemptive dan preventive. Namun demikian untuk pelanggar tertentu khususnya yang berisiko terjadinya laka lantas tetap digunakan upaya penegakan hukum. Selain pelanggar atau tetap tertib berlalu lintas, Satuan Lalu Lintas Polis Jepura juga melakukan sosialisasi tentang protokol kesehatan. Jadi untuk operasi patu Matoa tahun 2020 yang hari H pelaksanaannya adalah mulai dari hari ini tanggal 23 Juli 2020 ada sedikit perbedaan antara operasi kali ini dengan yang sebelumnya. Nah kalau yang sebelumnya kita fokus pada penindakan atau penegakan hukum tetapi tahun ini karena disesuaikan dengan situasi maka yang dikedepankan adalah preemptive dan preventive. Namun demikian untuk pelanggaran-pelanggaran tertentu khususnya yang berisiko terjadinya laka lantas tetap digunakan upaya penegakan hukum. Dan juga juga menambahkan operasi patu Jaya 2020 di hari pertama ini yang diberikan penindakan tilang ada 4 pengguna jalan. Penindakan kali ini sangat sedikit karena yang menjadi titik fokus adalah yang beroperasi laka lantas yang diberikan tindakan tilang. Ia juga menghimbau kepada masyarakat di Kabupaten Cahipura agar selalu mentaati tata tertib berlalu lintas. Yaitu bila menggunakan kendaraan roda 2 harus menggunakan helm, membawa kelengkapan surat kendaraan dan pada saat mengendarai kendaraan agar tidak mengkonsumsi miras. Mengingat laka lantas terjadi di jalan paling banyak akibat mengkonsumsi miras. Perlu diketahui juga di masa pandemi COVID-19 tingkat kecelakaan di Kabupaten Cahipura cukup meningkat. Dari Kabupaten Cahipura, Kondelia Mudumi, Ainus Cahipura melaporkan.